Bang, kalau set-top box bisa dipakai di antena parabola juga nggak? Nonton siaran digital bisa diganti pakai receiver parabola? Bang, apa siaran bola di set-top box juga diacak? Bang, set-top box apa yang bisa pakai koneksi internet atau wifi? Dan masih banyak pertanyaan serupa. Dari semua pertanyaan yang masuk, kami menyimpulkan kalau masyarakat Indonesia masih belum paham betul perbedaan siaran digital di VBT2 dengan siaran parabola di VBS2. Kebanyakan orang masih menyamakan siaran digital dengan siaran parabola. Padahal kedua siaran tadi, cara kerjanya sangat berbeda. Dan juga alat yang dipakai juga berbeda. Akan sangat fatal kalau kita belum tahu perbedaannya, tapi sudah keburu beli barangnya. Pengennya nonton siaran digital, tapi yang dibeli malah receiver parabola. Yang akhirnya, rugi uang dan juga waktu. Halo boys, balik lagi di channel youtube TamTamBoys, channelnya parabola dan gadget. Kali ini TamTamBoys bakal bagikan info penting perbedaan siaran digital di VBT2 dengan siaran parabola di VBS2, yang mana banyak sekali belum mengenal betul perbedaan dari kedua siaran ini. Seringnya ketukar dalam istilah maupun pemakaian sehari-hari. Jadi tonton terus video ini, biar gak ketinggalan info pentingnya. Oke, paling mudah membedakan siaran digital di VBT2 dan siaran parabola di VBS2 ada di cara kerjanya. Jadi, supaya kita lebih paham perbedaan kedua siaran ini, kita harus tahu basicnya dulu boys. yaitu cara kerja siaran parabola di VBS2 dan siaran digital di VBT2. Tenang aja boys, ini saya jelaskan dengan gambar dan perumpamaan saja ya, biar kalian mudah memahami. Jadi, awal kali siaran TV itu berasal dari sebuah stasiun TV. Anggap aja ini TamTamBoys sebagai stasiun TV, sama seperti RCTI, SCTV, Indosier, dan stasiun TV lainnya. Anggap saja seperti itu ya. TamTamBoys ini punya konten siaran nih, yang mau disiarkan secara massal atau luas ke semua wilayah Indonesia. Pertama, kontennya ini harus dirubah dulu ke format digital. Format digital itu biasanya kita kenal dengan yang MPEG-2, MPEG-4, atau H264. MPEG-2 ini adalah generasi awalnya, MPEG-4 adalah generasi selanjutnya, terus ada H264 ini adalah generasi yang terbaru. Perbedaan dari tiga format ini adalah di kualitasnya. Contohnya seperti ini ya, sebuah video dengan durasi satu jam, berkualitas SD 480p, kalau dia menggunakan format MPEG-2, ukuran file-nya bisa sampai 5GB. Terus kalau pakai format MPEG-4, ukuran file-nya hanya 3-4GB, jadi lebih kecil. Terus kalau pakai format yang H264, ukuran file-nya bisa lebih kecil lagi. Bahkan sampai ukuran 300-500MB, tanpa penurunan kualitas gambar. Jadi, semakin tinggi formatnya, ukuran file lebih efisien, tanpa ada penurunan kualitas gambar. Pada saat ini, memang format yang sering dipakai adalah generasi terbaru ya, yaitu yang format MPEG-4 dan juga H264, karena lebih efisien secara ukuran file dan kualitas gambarnya. Makanya generasi awal yang MPEG-2 itu sudah mulai ditinggalkan. Bahkan, baru-baru ini muncul lagi format terbaru, yaitu H265, yang sering kita dengar dengan kualitas 4K. Cuma untuk stasiun TV di Indonesia, masih jarang yang memakai format H265 ini. Kebanyakan stasiun TV formatnya masih MPEG-4, H264, dan juga MPEG-2. Oke, setelah siaran dirubah menjadi format digital, selanjutnya siaran akan digirim ke pemirsa di rumah pakai 2 jalur, yaitu jalur darat dan juga jalur langit. Jalur pertama ini digirim ke transmitter atau pemancar yang ada di darat. Dari pemancar ini, siaran digital akan disebar ke seluruh wilayah menggunakan frekuensi UHF. Untuk bisa menangkap frekuensi UHF, harus menggunakan antena UHF, baik yang indoor maupun outdoor. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan TV analog sampai saat ini. Jadi dari antena UHF tidak bisa langsung disambung ke TV analog, kecuali yang sudah pakai TV digital. Bisa sambung dari antena UHF langsung ke TV digitalnya. Buat pemakai TV analog, butuh alat khusus untuk merubah sinyal digital ini, agar bisa diterima di TV analog. Nah, alat yang dimaksud adalah set top box digital. Jadi tidak perlu ganti ke TV digital, masih bisa menikmati siaran digital. Nah, inilah yang kita kenal dengan siaran digital DVB-T2 Terrestrial. Selanjutnya, jalur kedua atau jalur langit. Jadi dari konten yang berformat digital tadi, dikirim ke satelit yang ada di angkasa. Dari satelit ini, siaran digital tadi akan disebar ke seluruh wilayah menggunakan frekuensi C-band, K-U-band, atau S-band. Selanjutnya, kita sebut saja sinyal satelit ya. Masyarakat yang mau nonton siaran dari satelit, harus menggunakan antena parabola untuk bisa menangkap frekuensi atau sinyal satelitnya. Dari antena parabola ini tidak bisa langsung disambung ke TV, karena saat ini masih sedikit, bahkan belum ada ya, TV yang itu mendukung sinyal satelit. Butuh alat khusus yang bisa merubah sinyal satelit menjadi audio video sehingga bisa ditampilkan di layar TV. Nah, alat yang dimaksud ini adalah receiver parabola. Inilah yang kita kenal dengan istilah siaran satelit parabola DVB-T2. Dari sini kita tahu kan kalau ternyata siaran digital dan siaran parabola itu sumbernya sama, berasal dari satu sumber yaitu siaran digital itu sendiri. Makanya istilah yang dipakai juga hampir sama, yaitu DVB, kepanjangan dari digital video broadcasting. Bedanya yang satu berakhiran T, kepanjangannya adalah terestrial, artinya pemancar darat. Satunya lagi berakhiran S, kepanjangan dari satelit, artinya adalah pemancar satelit. Itulah kenapa siaran digital dan siaran parabola, kualitas gambarnya sama. Sama-sama bening, sama-sama bagus. Ya, karena sama-sama berformat digital. Sedangkan angka 2 di bagian belakang itu menunjukkan generasi kedua. Generasi pertama adalah DVB-T dan DVB-S, di mana format siaran digital ini masih pakai MPEG-2. Generasi kedua adalah DVB-T2 dan DVB-S2, dengan format siaran digital, lebih baru, menggunakan MPEG-4 dan H2-N64. Dari proses cara kerja siaran digital dan parabola, ada beberapa perbedaan mendasar. Pertama adalah perbedaan dari pemancar dan frekuensinya. Siaran digital DVB-T2 itu menggunakan pemancar darat atau pemancar terestrial, menggunakan frekuensi khusus, yaitu frekuensi UHF. Jangkauan pemancarnya ini terbatas, tidak bisa menjangkau luas, biasanya jangkauannya antar kota saja. Contohnya, pemancar Surabaya ini masih bisa diterima sampai ke kota-kota sekitarnya, seperti Gresik, Kelamongan, Sidoarjo. Kalau untuk wilayah seperti Malang, ini terlalu jauh ya dari pemancar Surabaya. Jadi dibangunlah pusat pemancar sendiri di daerah Malang, sehingga bisa meng-cover kota Malang dan sekitarnya. Jawa Timur sendiri memiliki 10 pusat pemancar terestrial, untuk meng-cover semua kota dan kabupatennya. Dimana satu pusat pemancar ini biasanya terdiri dari 3-5 pemancar. Itu pun masih ada beberapa kabupaten yang belum terjangkau sinyal digital ya, yang biasa disebut dengan daerah blank spot. Satu pemancar terestrial ini bisa untuk 6-8 channel. Makanya di setiap provinsi dibangun beberapa pemancar, supaya bisa menampung banyak channel. Jadi untuk kelancaran siaran digital di VBT2, kedepannya pemerintah akan menambah jumlah pemancar di tiap wilayah, agar siaran digitalnya bisa merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk pemancar darat ini, kelemahannya itu sinyalnya mudah terhalang oleh dinding gedung atau perbukitan. Jadi rumah yang dikelilingi bukit seperti daerah pegunungan, atau yang dikelilingi gedung seperti daerah perumahan padat penduduk, biasanya sulit menerima sinyal dari pemancar. Bisa saja sih dapat sinyal, asal pakai antena outdoor atau antena luar, dan dipasang di posisi yang sangat tinggi. Nah, berbeda dengan siaran digital di VBT2, siaran parabola di VBS2 ini menggunakan pemancar satelit yang di langit, dengan frekuensi C-band, K-U-band, dan S-band. Jangkauan pemancarnya sangat luas ya. Saking luasnya, ini bisa menjangkau negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, atau negara-negara yang ada di ASEAN. Satelit yang digunakan sebagai pemancar biasanya cukup satu saja, karena satu satelit sudah bisa meng-cover semua wilayah Indonesia. Baik kota, kabupaten, daerah pegunungan, sampai daerah pedalaman, juga terjangkau sinyal dari satelit. Nah, ini berbeda dengan pemancar terestrial atau yang darat tadi ya, yang butuh banyak pemancar untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Kalau satelit yang biasa dipakai itu adalah satelit telkom-4, atau istilahnya satelit merah putih ya. Ini adalah satelit milik negara Indonesia, pengganti dari satelit palapa. Selanjutnya, untuk yang perbedaan kedua, dikarenakan kedua siaran ini berasal dari pemancar dan frekuensi yang berbeda, tentunya antena yang dipakai untuk menangkap sinyal pasti berbeda. Untuk siaran digital DVB-T2 dengan pemancarnya dari darat atau terestrial, ini hanya bisa ditangkap dengan antena yang mendukung frekuensi UHF. Kita kenal dengan antena UHF. Model antena UHF ada banyak ya, tapi intinya ada dua jenis, yaitu modelnya indoor dan juga outdoor. Antena UHF memang sudah dirancang, khusus untuk menangkap sinyal frekuensi UHF. Antena ini tidak bisa kita gunakan untuk menangkap sinyal frekuensi dari satelit, karena frekuensi dari satelit itu bukan UHF. Perumpamaannya seperti ini, kayak Bluetooth dan juga infrared yang ada di HP. Dulu kalau kita mau kirim file atau data lewat Bluetooth, pastinya HP pengirim dan HP penerima itu harus sama-sama support Bluetooth ya, dan fitur Bluetooth keduanya sama-sama menyala, sehingga bisa pairing atau ditautkan. Jika HP pengirim memakai Bluetooth, tapi HP penerima hanya support inframera, proses kirim data tidak bisa dilakukan, karena berbeda sinyal atau frekuensinya. Jadi pengirim dan penerima harus memiliki frekuensi yang sama. Jadi untuk antena UHF, ini hanya bisa dipakai untuk menangkap siaran-siaran dari frekuensi UHF saja. Nah, biasanya dipakai untuk menangkap siaran dari pemancar terestrial atau pemancar yang ada di darat. Terus untuk sinyal dari pemancar satelit, dengan frekuensi C-band, K-U-band, dan S-band, ini hanya bisa ditangkap menggunakan antena parabola. Model antena parabola itu ada banyak ya, paling umum ada dua jenis parabola, yaitu parabola besar dan juga parabola mini. Parabola besar ini biasanya untuk frekuensi C-band, kalau parabola mini ini untuk frekuensi K-U-band atau S-band. Mungkin nanti di lain video akan saya bahas detail perbedaan dari dua jenis parabola ini. Antena parabola memang sudah dirancang khusus untuk menangkap sinyal satelit, tapi enaknya antena parabola ini sebenarnya bisa kita pakai untuk menangkap frekuensi UHF juga, tapi butuh beberapa modifikasi. Nanti kita buatkan video sendiri yang bahas cara merubah antena parabola menjadi antena UHF. Ya, kalau yang request banyak ya, pasti segera kita buatkan videonya. Kalau sedikit yang request, nah mungkin akan kita buatkan videonya kapan-kapan aja ya. Soalnya untuk modifikasinya lumayan ya, memakan waktu ya. Kalau untuk pemasangan sendiri, antena parabola ini lebih sulit dibandingkan antena UHF, terutama untuk tracking arah satelit. Itu butuh keterampilan khusus ya. Dan juga ada alat khususnya. Jadi enggak asal putar-putar parabola langsung dapat sinyal. Derajat kemiringan parabola juga sangat berpengaruh. Makanya buat orang awam sangat disarankan untuk memanggil teknisi guna memasang antena parabolanya. Berbeda jauh dengan antena UHF ya. Buat orang awam sekalipun, pasang antena UHF sendiri itu juga bisa. Cara pasangnya sangat mudah. Tinggal arahkan ke arah pemancar. Buat cari arah pemancar, tinggal diputar-putar aja sampai antenanya dapat sinyal paling maksimal. Tidak perlu keterampilan khusus. Siapapun bisa pasang antena UHF. Perbedaan ketiga, selain tadi pemancar, frekuensi, dan antena, siaran digital di VBT2 itu memakai alat yang namanya set-top box. Sedangkan siaran parabola di VBS2 itu memakai alat receiver parabola. Kedua alat ini fungsinya sama, merubah sinyal yang diterima dari antena menjadi gambar audio-video yang akan ditampilkan ke TV. Mayoritas TV belum support sinyal digital atau sinyal parabola. Jadi dari antena tidak bisa langsung sambung ke TV. Maka muncullah kedua alat ini. Nah ini adalah contohnya, kalau yang di sebelah kanan ini, ini adalah set-top box untuk siaran digital. Terus yang sebelah kiri ini, ini adalah receiver untuk siaran parabola. Kalau untuk orang awam, sekilas kedua alat ini terlihat sama ya. Terutama dari segi fisik atau bodinya. Memang kebanyakan receiver parabola dan set-top box diproduksi dengan warna full black atau full hitam ya. Contohnya seperti ini. Apalagi untuk bentuknya juga hampir sama semua ya, yaitu bentuknya bersegi. Walaupun ada beberapa yang dibuat tidak berbentuk bersegi. Terus kalau kita cek di bagian depan kedua alat ini, ini hampir sama ya tampilannya. Secara umum pasti ada tombol power, menu, volume, dan juga tombol untuk pindah channel. Ditambah dengan display LED. Jadi kalau buat orang awam, pasti mengira kedua alat ini fungsinya sama. Tapi sebenarnya bisa kita bedakan dengan mudah. Caranya adalah kita cek bagian belakang, dan juga cek menu pengaturannya. Bagian belakang set-top box, itu pasti ada colokan atau lubang antena, dan juga loop out. Bentuk lubangnya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan receiver parabola, itu beda jauh ya. Colokan atau lubang antena di receiver parabola, lubangnya itu kecil sekali. Nah kalian bisa lihat di sini. Terus di sini juga ada tulisan LNB. Kebanyakan semua receiver parabola, pasti colokan antena ada tulisannya LNB. Jadi kalau kalian beli alat, terus di bagian belakang, ada tulisan LNB, itu pasti receiver parabola. Kalau ada tulisannya ANT IN, atau antena input, atau antena, itu biasanya set-top box di VBT2. Selanjutnya kita cek tampilan menu. Kalau receiver parabola, itu pasti ada menu pengaturan antena, atau satelit. Tampilannya seperti ini. Mungkin tampilan user interface-nya bisa berbeda-beda tiap receiver ya. Tapi pasti semua receiver itu ada menu pengaturan antena atau satelit. Nah di menu ini kita bisa menambah satelit, menambah transponder atau frekuensi, terus melakukan scan atau pencarian berdasarkan satelit yang dipilih. Berbeda jauh dengan set-top box digital ya. Dia tidak ada pengaturan antena atau satelit. Jadi kalau kita cek menu di set-top box, itu adanya langsung menu scan atau pencarian. Jadi kalau untuk membedakan set-top box dan receiver, itu secara umum saya lewat dua cara itu ya. Cek di bagian belakang, dan juga cek di menu pengaturan. Sebenarnya ngecek bagian belakang, atau cek port antenanya itu udah cukup. Kalau ternyata port antenanya adalah antena UAF, ya berarti itu adalah set-top box. Tapi kalau di port antena ada tulisannya LNB, nah itu biasanya receiver parabola. Nah terus selanjutnya biasanya banyak yang tanya ya, antara set-top box dan receiver parabola ini, apakah fitur tambahannya sama? Kebanyakan memang fitur tambahan yang disediakan di set-top box dan receiver parabola itu sama. Biasanya fitur tambahan itu seperti support wifi, terus bisa merekam siaran, dan bisa jadi media player untuk play video atau musik. Tapi tidak semua STB dan receiver parabola punya fitur tambahannya. Beda merek, beda fitur tambahan. Contohnya kalau yang set-top box, kayak matrix apple yang itu versi lama, nah itu kan belum support wifi ya. Nah sedangkan matrix apple yang keluaran terbaru, kayak matrix apple merah, terus matrix apple silver, nah itu bisa atau support dengan wifi. Bahkan masih satu merek aja itu kadang fiturnya berbeda. Sama juga untuk receiver parabola ya, tidak semua receiver parabola itu support wifi. contohnya yang next parabola merah, dan juga next parabola biru, itu support wifi. Tapi sisanya next parabola yang selainnya, kayak next parabola kuning, hitam, putih, hijau, nah itu tidak support dengan wifi. Jadi kalau kalian mau beli, kalian pastikan dulu fitur tambahan yang tersedia apa aja. Oke untuk perbedaan selanjutnya, ini masalah channel ya. Kan masih banyak yang tanya, kalau yang di set-top box itu apakah ada channel acakan, ataukah free to air semua? Nah kalau untuk yang siaran digital DVB-T2, menggunakan set-top box, itu kita hanya bisa menangkap channel lokal saja. Tidak bisa menangkap channel luar negeri. Sangat sulit sih. Karena kan pemancarnya pakai pemancar darat ya, yang jangkauannya tidak terlalu luas. Kecuali kalau wilayah kalian itu posisinya berada dekat dengan negara itu, nah mungkin itu masih bisa dapat siaran digital dari negaranya. Seperti wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Brunei, atau wilayah Sumatera yang itu dekat dengan Malaysia. Terus untuk siaran digital DVB-T2, itu kan pemancarnya yang terestrial, dikelola oleh pemerintah. Jadi untuk channel lokalnya ini sifatnya free to air semua, alias gratis, alias tanpa diacak. Contohnya seperti siaran piala Eropa kemarin, terus ada Liga Itali, Liga Inggris, Liga Champion, BRI Liga 1, itu bisa kita tonton gratis tanpa acakan. Bahkan tanpa isi paket atau berlangganan. Selama stasiun TV lokalnya memegang hak siarnya. Jadi untuk siaran digital, free to air semua ya, tanpa berbayar, tanpa berlangganan. Nah channelnya ini berbeda dengan yang siaran parabola. Kalau siaran parabola itu channelnya lebih beragam, bisa channel lokal, dan juga channel luar negeri. Satu antena parabola itu bisa menjangkau banyak satelit. Apalagi jangkauan satelit itu kan sangat luas ya. Bisa antar negara. Contohnya posisi kita ini di Indonesia, ini masih bisa dapet sinyal satelit TICOM dari Thailand, atau satelit MEASAT dari Malaysia, atau satelit CINASAT dari China, INTELSAT dari Amerika, dan masih banyak lagi. Jadi pakai antena parabola, kita bisa nonton siaran dari negara lain. Entah itu channel Cina, channel Thailand, channel Australia, dan masih banyak lagi. Tentunya channelnya berbahasa sesuai dengan negaranya. Dan tidak ada subtitle. Tapi ada beberapa channel yang itu memang sudah disediakan subtitle ya. Nah biasanya ini adalah channel premium. Channel luar negeri yang harus isi paket atau perlangganan. Jadi satu receiver parabola, itu jumlah channelnya tidak terbatas. Bisa banyak dan beragam. Pilihan menontonnya jadi lebih banyak ya. Berbeda dengan yang siaran digital di VBT2. Nah bedanya lagi kalau yang siaran satelit ini, itu dikelola oleh swasta ya. Jadi ada siaran yang memang dibatasi atau diacak, dan hanya bisa diakses dengan berlangganan paket. Nah ini terutama channel-channel luar negeri, khususnya kayak channel olahraga. Nah channel olahraga ini banyak yang diacak, karena memang ini hak siarnya sudah dibeli oleh pihak tertentu atau swasta tertentu. Ya contohnya kayak siaran Bela Eropa kemarin, itu kan hanya bisa ditonton di channel atau receiver Kavision. Terus kayak Liga Itali, Liga Inggris, Champion, itu kan channelnya atau siarannya diacak ya. Nggak bisa pakai sembarang receiver, harus pakai receiver tertentu. Termasuk yang BRI Liga 1, nah itu termasuk channel yang berbayar juga ya. Dan hanya bisa ditonton dengan receiver tertentu. Oke perbedaan selanjutnya, dari segi harga, siaran digital DVB-T2 dan juga siaran parabola itu harganya sangat berbeda. Kalau untuk siaran digital DVB-T2, itu harganya lebih terjangkau atau lebih murah ya. Misalnya sepaket set top box dan juga antena WF yang tipe outdoor, itu paling murah Rp300.000-400.000. Akan lebih murah lagi kalau kalian pakai antena WF yang indoor. Itu harganya bisa Rp200.000-300.000 ya. Nah ini berbeda jauh dengan yang siaran parabola. Harganya lebih mahal dibanding siaran digital DVB-T2. Untuk harga alatnya ya. Misalnya sepaket parabola mini yang 60 cm dan receiver parabola, itu harga termurahnya kisaran Rp500.000-700.000. Kalau yang paling mahal itu biasanya di atas Rp1.000.000, bahkan bisa mencapai angka Rp1.500.000. Ini kalau kita pasang antena parabola yang ukurannya besar. Jelas ya, kalau ukurannya lebih besar pasti harganya lebih mahal. Tapi dengan harga termurah yang tadi Rp500.000-700.000, itu sudah bisa nonton channel lokal lengkap, ditambah channel luar seperti film, kartun, berita, dan juga olahraganya lengkap. Nah harga yang Rp500.000-700.000 itu sudah termasuk dengan ongkos teknisi ya. Memang untuk pemasangan antena parabola sangat direkomendasikan memanggil teknisi. Makanya pasang antena WIF itu lebih murah ya, karena bisa pasang sendiri tanpa panggil teknisi. Oke boys, itu tadi adalah beberapa perbedaan dari siaran digital DVB-T2 dan siaran parabola DVB-S2. Nah biasanya ini banyak konsumen yang pingin ya, nonton siaran digital dan juga siaran parabola bersamaan. Tapi mereka nggak mau ribet, nggak mau pakai dua alat, pinginnya yang satu alat. Nah sebenarnya ada sih, alat yang itu sudah support dengan siaran digital DVB-T2 dan siaran parabola DVB-S2. Nah contoh alatnya seperti ini, ini namanya adalah Receiver Combo, di mana dia itu sudah support digital DVB-T2 sekaligus support siaran parabola DVB-S2. Makanya disebut Combo ya, karena Combo kan artinya double, jadi punya dua fungsi. Nah untuk pilihan alatnya atau merek itu banyak ya, nggak cuma kalau di sini saya pakai yang Next Parabola, tapi ada juga merek lain yang itu juga sudah menyediakan Receiver Combo. Contohnya kayak Skybox A1 Combo, terus ada Frisat Combo juga, ada juga yang GT Media Combo. Jadi merek atau pilihan merek lainnya itu banyak. Kalau kalian cari, cari aja atau ketik di Marketplace Receiver Combo. Nah nanti pasti ada muncul pilihannya. Kalau kita cek bagian belakang Receiver Combo, itu pasti semua ya, semua Receiver Combo, itu ada colokan untuk antena UAF, dan ada juga colokan untuk antena parabola atau LNB. Terus untuk menu settingnya juga sudah tersedia menu untuk setting satelit, dan juga scan siaran digital. Nah kalau kalian ingin tahu review lengkapnya, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa langsung cek videonya, linknya ada di sini. Untuk harga alatnya, Receiver Combo jelas lebih mahal ya, dibanding Receiver Parabola atau Set Top Box biasa. Nah ini harga kisarannya Rp400.000-Rp500.000, bahkan bisa lebih. Ya harga sesuai dengan kualitasnya. Karena memang enaknya kalau pakai Receiver Combo itu, kita bisa nonton siaran parabola, dan juga siaran digital sekaligus. Nggak perlu ini ya, cabut pasang antena, ya tinggal kita pasang aja semua, antena UAF, antena parabola. Nah kita bisa menikmati siarannya dengan cara switch pakai remote dari Receiver-nya. Bisa pindah dari siaran digital ke siaran parabola, tinggal menekan remote-nya saja. Oke boys, itu tadi adalah perbedaan dari siaran digital di VBT2, dan juga siaran parabola di VBS2. Jadi kedua siaran ini sangat berbeda, alat-alatnya juga yang dipakai berbeda, jadi pastikan kalau kalian mau beli, nah kalian sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi kalian. Kira-kira mana yang cocok dengan kondisi kalian saat ini. Oke boys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.